Hai, saya Tom MC Flee, Founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya sedang berada di pabriknya Tom Burger. Dan kita akan lihat bagaimana Tom Burger menjalankan operasionalnya dan apa yang bisa kita improve di lapangan. Mari ikut saya. Terima kasih. Dalam proses pengerjaan. Oke. So ini roti apa aja? Ini kita ada burger bun. Ini untuk bahan baku. Basically-nya adalah bahan baku burger. Jadi rotinya bikin sendiri atau? Roti bikin sendiri. Dagingnya bikin sendiri. Roti bikin sendiri, daging bikin sendiri. Sausnya juga kita modifikasi. Saus modifikasi. Oke. Ini apa? Ini pizza beku. Pizza beku? Iya. Nah ini pizza beku. Ini yang paling best seller sebenarnya di produk kita. Ini pizza instan. Bisa dikatakan pizza instan. Tinggal dioles pakai mentega. Panaskan di teflon jadi. Ini di jualnya di mana? Ini di jual bisa langsung ke outlet-outlet kita. Langsung ke outlet. Bisa juga penjualan langsung untuk ke reseller. Untuk ibu-ibu masa di rumah. Oke. Untuk pizza beku yang sudah ada mozzarella-nya, jenis daging yang berbeda. Ini untuk di jual langsung ini. Kita jual online. Jual online. Dijual ke reseller juga. Dijual ke reseller. Iya. Jadi ini harganya berapa? Kalau yang ini harganya 25. Harganya 25 ribu. Tinggal dipanaskan di microwave atau open. Nanti bisa lumah. Meleleh. Oke. 25 ribu ya? 25 ribu. Udah termasuk keju? Udah termasuk keju. Itu ada pizza hitam apa? Pizza hitam itu ada pakai charcoal aktif. Charcoal. Charcoal. Ini pizza hitam. Black pizza. Yang suka makan pizza black. Begitu makan giginya langsung hitam. Tapi ini pakai aktif charcoal. Areng. Jadi bisa buat sakit perut juga ya? Menyembuhkan sakit perut. Buat menyembuhkan sakit perut. Kalau keracunan, makan itu. Iya. Sembuh. Oke. Let's go. Jadi ini hanya display atau akan dipakai? Ini display sementara sebelum kita dropping. Oh ini display sementara sebelum di dropping. Oke. Milik siapa tau gak? Milik outlet mana aja tau? Ini besok sudah ada ketahuan. Kalau ini sudah ada pemiliknya. Ini sudah ada pemiliknya? Sudah. Jadi kita repeat by order. Repeat order dulu. Mereka order. Hamil dua. Kemudian diproduksi. Kemudian baru dikirim. Oke. Jadi semua yang sudah ada di sini sudah ada di sini. Ada di sini. Di stok. Keluar. Kirim. Deliverinya dari? Delivery bisa dari sini. Dari pusat atau ambil? Dari pusat kita delivery ke distributor kita. Oke. Ada beberapa titik distributor. Juga ada beberapa stokis. Dan kita juga punya toko nanti di Payakumbu. Jadi teman-teman yang jualan burger Payakumbu ngambilnya tinggal di toko kita. Oke. Beberapa penghargaan yang kita terima, Coach. Hmm. Oke. Ini ada dua penghargaan dari Presiden. Mana dari Presiden? Ini dari Presiden. 2017. Ini kreasi terima mutu dari Presiden RI. 2017. Keren. Bikin sendiri juga? Bikin sendiri. Semuanya produksi sendiri ini. Ini beef patty. Lalu ini buat? Untuk daging cincang. Ini daging cincang. Daging cincang roti John. Roti John. Betul. Dan ini semua sudah di branding Tom Burger. Iya. Betul. Tom's? Tomes. Tomes? Tomes Food. Food. Ini Tomes Food supply ke Tom Burger. Oke. Tapi ini perusahaan sendiri? Iya. Kita. Oke. Sip. Udah haki semua. Ya? Tomi dan Ezi. Tomes. Mantap. Nanti kita bikin channel. Kopel Praner Tomes. Wih deh. Ini? Nah ini cemilan. Ini cemilan. Apa ini? Ini siomai. Ini siomai. Goreng atau di? Digoreng. Bisa dikukus juga. Goreng atau dikukus. Ini daging patty yang beefnya. Ini? Bakso. Itu bakso. Itu produk selingannya. Mau bikin daging apa? Ini dipakai atau dijual? Dijual. Kemana? Dijual ke retail. Retail enggak. Kita ada toko. Kemudian ibu-ibu rumah tangga ngambil situ. Kadang untuk di shop. Kadang untuk. Karena kan produk homemade gitu kan. Jadi lebih bersaing. Very good. Sosis juga ada? Sosis juga. Ini kalau sosis murah ini untuk order kita. Yang sosis lima sama sosis ayam. Sosis ayam bayam. Ayam morto. Ini dari sayuran sama ayam. Ini yang anak-anak yang enggak suka sayur. Anak-anak yang enggak suka sayur. Ada inovasi sosis sudah dicampur sayur. Jadi anak-anak bisa makan dan enggak merasa makan sayur. Betul. Jadi gizinya juga. Betul. Dan ini juga dari dada ayam. Dada ayam. Betulnya. Ini patty. Untuk beef patty. Untuk outlet-outlet. Ini yang untuk. Harga lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Lebih ekonomis. So. Ini apa nih? Toriva itu apa? Tosiva. Tosiva itu apa? Tosiva untuk. Untuk harga yang lebih ekonomis. Tomes untuk penengah. Oke. Tapi ini juga enggak dijual. Tidak dipakai di burger tapi dijual. Dijual ada. Kita jual umum. Juga ada yang usaha-usaha frozen. Nanti kita masuk juga ke sana. Oke. Jadi dipakai di pasaran. Dijual ke burger jalanan. Oke. Pokoknya tukang burger lain. Menggunakan ini juga. Ini apa? Ini pizza yang sudah kasih mozzarella. Cuma pizza ekonomis. Hmm. Sudah dikasih mozzarella. Oke. Pizza ekonomis yang tadi. Sudah dikasih mozzarella. Lalu dipakai. Ini harga berapa? Ini 15 ribu. Itu 25 ribu. Tadi 25 ribu. Oke. Very good. Tahan berapa lama? Tahan 6 bulan di dalam freezer. Kalau sudah keluar? Kalau di luar 2x24 jam. 2x24 jam. Oke. Yuk kita kemana lagi? Oke. Silahkan. Ini visinya. The strong way. Very good. Dan ini kita lafalkan setiap pagi. Dibaca setiap hari ya. Ini yang sudah hafal semua karyawan. Sehingga mereka menjadi bagian dari pencapaian visi itu. Keren. Silahkan Coach. Yuk. Produksi daging. Kanan roti. Di kanan roti. Kanan roti, daging. Ini apa? Itu. Ini tempat apa? Ini silahkan sini, Max. Ini untuk produksi daging. Pengolahan. Oh, oke. Bahan baku masuk dari sana. Kemudian diproses di sini. Dimasak di sana. Di packing di sini. Langsung ke ruang display. Oke. Ini ruang packing kita. Ini khusus untuk pengolahan daging, ikan, dan ayam. Oke. Terus dia produksi sesuai dengan permintaan itu? Sesuai dengan permintaan. Nah, dari sini outputnya adalah? Bagaimana kita tahu outputnya sesuai dengan target atau enggak? Eh, itu nanti sore itu akan dicek lagi outputnya seperti apa. Karena kita setiap produksi itu sudah tahu. Kita produksi untuk sekian kilo, itu hasilnya akan jadinya sekian piece, itu sudah tahu. Oke. Nah, kerewan di sini itu ada 6 orang. Nah, itu mereka produksi setiap hari. Oke. Apa problem yang paling banyak terjadi di bagian produksi? Di bagian produksi, kendala kita pertama itu, ya mungkin ada beberapa bahan baku yang tidak ada di sini, guys. Karena kita kan produk olahan, dan untuk Sumatera Barat, mungkin yang pemain olahan baru kita sama-sama arah gitu. Yang untuk level home industry. Jadi kesulitan beberapa bahan baku, kemudian beberapa bumbu, itu memang masih ada impor. Terkendala kadang... Suppliernya satu-satu, atau pakai satu supplier? Kita ada beberapa supplier. Kalau untuk daging safi, kemudian daging ayam, kita ada beberapa supplier. Dulu kita ngambil di pasar lokal, cuman karena untuk menjaga kontinuitas juga standar, standarisasi bahan baku. Akhirnya kita mencari supplier di mana kita sudah dapat yang frozen. Jadi itu lebih terjaga. Standarisasinya. Oke. Lalu ini? Ini untuk finish good? Ini finish good. Terus dari mana kita tahu bahwa finish good-nya, berapa finish good, berapa stock finish good, berapa stock barang jadi? Ada ini, ada register yang harus mereka isi. Untuk produksi sekian adukan, itu dapat hasilnya ini. Nanti ada isian yang harus mereka isi. Oke. Kontrol produksinya. Ini rentan dengan bakteri, steril, atau apa? Ini harus steril. Ini harus steril. Makanya kita kalau ada kunjungan, lihatnya dari luar, nggak boleh masuk. Oke. Kecuali ada pemeriksaan dari Balai Pong, kita sediakan kostum. Kostum, baju, segala macam. Untuk masuk ke dalam. Oke. Saran saya kalau untuk ini, setiap tembok itu harus jelas, nomor satu flow, proses, sama tugas, assignment. Jadi assignment tugas, ini kerja apa, ini flow-nya apa, ini flow-nya apa, ini flow-nya apa. Oke. Jadi flow mereka harus jelas, satu step-stepnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, setiap bagian harus punya dashboard. Supaya nggak perlu lagi, kayak sekarang nih, kita ngeliat dari sini, harusnya bisa langsung tahu, oh ini produksi beres nggak beres. On time atau tidak on time. Kalau perlu ada jam. Oh oke. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 7 saya harus selesai berapa, kelar berapa. Targetnya jam 8 berapa, selesai berapa, dan seterusnya. Kalau ngutang, disitu kata, misalnya saya harusnya, kan ini udah hitung jumlah orang, jumlah bahan baku, dan saya udah ketahuan kan. Berarti udah jelas, sebetulnya jam 1 jam, dia harus bisa kelar sekian kilo. Ternyata outputnya, di bawah itu, berarti ngutang ke shift berikutnya, ke jam berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengendalikan itu, kita punya dashboard, itu yang pertama. Yang di sini, juga sama, punya dashboard, apa sih yang ada di sini, dan untuk kapan. First in, first out-nya itu bagaimana. Ada sign apa yang bisa kita gunakan untuk membuat, orang tahu, oh ini bakal keluar, dan akan dipakai kapan. Gitu ya, barang yang sudah baru diproduksi, dan barang yang sudah 2 hari lalu diproduksi, atau 1 hari lalu diproduksi, gimana vivonya. Itu nggak boleh tercampur. Itu ya, sip. Harus di set up SOP-nya. SOP cuci tangan. Yang bener kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sabunnya mana? Wah, sabunnya. Yang penting harus ada sabun. Harus ada sabun, ada SOP, kemudian, kontrolnya apa? Gimana kita kontrol? Orang ini menjalankan proses atau tidak? At least dia cuci tangan atau nggak? Berarti harus didampingin. Harus didampingin, harus ada yang ini. Terus baju, pakai baju apa? Pakai tutup, pakai topi. Pakai baju ini ya. Oke, very good. Sip, yuk. Kemudian karyawan masuk dari sini. Divisi roti belok kanan, Divisi... Oh, ini roti ya? Ini roti. Ini daging. Divisi daging belok kanan, Masuknya, Divisi roti ke sini. Ya, oke. Terus? Kemudian, Panggangan. Gudang bahan baku. Ini proses pengadukan. Oke. Cetak? Cetak. Kemudian dibentuk, lalu dibakar di sana. Oke. Ini masih ada tepung, tepungnya dipakai lagi atau gimana? Itu tepung sisa. Dipakai lagi atau dibuang? Biasanya dibuang. Oke. Kenapa besoknya? Ya, karena lupa kayaknya tadi. Oh, lupa. Oke. Nah, sama seperti... Ini salah satu bagian yang sebetulnya penting banget untuk produksi. Di produksi, prinsipnya adalah clean as you go. Clean as you go artinya apa? Begitu selesai, mesin harus kayak mesin baru. Harus seperti mesin baru. Itu menunjukkan kedisiplinan dan jaga kualitas kita. Kalau mereka menghargai disiplin, menghormati mesin, berarti menghormati barang jadinya. Kalau mesinnya begini, ini bisa kontaminasi, bisa, macam-macam bisa terjadi. Betul ya. Kotor, debu, atau apapun. Yang kedua adalah, kotor menjadi kewajaran. Oh, kotor. Biasa. Oh, ini tepung. Oh, udah biasa. Jangan sampai menjadi habit seperti itu. Kita perlu memastikan, mesin selesai itu remeh-remeh ya. Itu nggak boleh ada. Remeh-remeh nggak boleh ada. Sampah nggak boleh ada. Posisi mesin, harus seperti baru. Harus seperti baru. Meskipun mesin bekas. Tetapi, harus bersih. Kita bisa, mesin boleh bekas. Tetapi, ini kan mudah dibersihkan. Betul ya? Nah, yang kedua adalah, kenapa kita harus memastikan mesin dalam kondisi bersih? Terutama pada saat selesai ya. Kalau selesai, bersih, besok paginya, mereka nggak buang waktu buat bersihin dulu. Pagi langsung operasional. Ya, mesinnya selesai, bersih dulu. Besok pagi kerja, nggak perlu ngebersihin lagi. Kalau ini, besok pagi, harus dibersihin nggak? Ya, harus. Pasti ada. Mesti ada waktu untuk, betul. Dia akan hemat sekali waktu. Terus, peralatan kerja juga sama. Pakai apa aja, di mana aja, kayak misalnya itu, itu semprotan untuk apa? Untuk bersih-bersih meja itu biasanya. Bersih-bersih meja, tempatnya di mana? Nyampur tepung gimana? Di tempat pengadukan. Itu sebaiknya jangan sampai ada hal yang seperti itu. Terus, ada sisa makanan atau nggak? Roti? Roti bakar. Bakar. Oke. Sip, sip, sip. Teman-teman, beberapa waktu lalu, saya pernah mengangkat satu ibu-ibu yang mulai bisnis dari nol, bangkrut berkali-kali, tapi akhirnya bisa survive. Ini adalah tempatnya, ini adalah kantornya, ini yang merupakan semi-manufaktur, di mana produksinya luar biasa, ada produksi baso, produksi sosis, produksi patty, produksi pizza. Pizzanya pun ada beberapa macam, brandnya pun ada beberapa macam, dan banyak sekali dari para subscriber yang bertanya, kok karyawannya banyak, income-nya kok sedikit? gitu ya. So, jadi kita harus sedikit memberikan penjelasan, supaya teman-teman mengerti konsep dan bisnis model-nya. Boleh diceritain nggak? Bu Eji, bisnis model-nya Tomberger itu gimana sih? Oke. Jadi bisnis model kita, sebenarnya kita lebih ke manufakturing. Manufakturing. Kemudian outlet-outlet, penawaran kemitraan yang kita berikan, itu adalah channel distribusinya. Jadi yang penjualan 400 juta per bulan, lebih kurang 400 juta per bulan itu, adalah penjualan bahan mentah kita, kepada mitra-mitra kita yang sudah banyak di lapangan. Jadi setiap hari kita bilang, kita karyawannya ada 120 orang, itu adalah karyawan yang tersebar di semua outlet-outlet yang ada, yang kita supply hari ini. Oke. Jadi ada 120 yang tersupply di seluruh outlet Sumatera Barat. Jambi dan juga hari ini juga masuk Sumatera Utara. Lalu kemudian mereka menjual produk-produk Tomberger, tetapi income-nya Tomberger sebetulnya hanya jualan dari bahan baku. Jadi 400 juta itu hanya bahan baku. Bahan baku yang kita jual. Jadi kalau di total penjualannya 1,6, 1,5, 1,6 miliar per bulan. Dan itu tapi dinikmati oleh mitra. Mitra kita. Oke. Dan yang 120 orang dibayar oleh mitra. Oleh mitra. Jadi digaji segala macam, tidak digaji oleh Tomberger sendiri. Tidak. Nah, kalau pabrik ini punya karyawan berapa? Pabriknya aja. Kalau kita itu ada 36 orang. 36 orang. 36 orang itu sudah masuk semua. Mulai dari manajemen sampai ke cleaning service. Oke. Jadi sebetulnya bisnisnya sangat-sangat ramping. Dengan 36 orang sudah termasuk manajemen, sudah termasuk delivery ya. Iya, delivery. Supir segala macam itu 36. Sampai ke ICS. Tetapi salesnya atau income yang didapat sekitar 400an juta. Buat teman-teman yang ingin berbisnis outlet Tomberger ini, modalnya berapa sih? Modalnya kita macam-macam. Ada mulai dari 17 juta. 17 juta dapat apa? Dapat boothnya, kemudian dapat tenda untuk jualan, kemudian dapat alat-alat masaknya lengkap semua, dapat bahan baku, training, kemudian kita kasih buku panduan keuangan, dan SOP, juga kostum dan lain sebagainya. Nah, itu sudah lengkap. Karyawan di training juga? Karyawan di training. Dicariin juga? Bisa dicariin juga. Bisa dicariin juga, di training juga, lalu siap pakai, lalu langsung buka. Iya. Kontrolnya dari masing-masing? Kontrolnya dari masing-masing, tapi kita punya panduan untuk controlling. Panduan kontrol. Dan juga kontrol bahan baku, karena nggak bisa pakai bahan baku dari tempat lain. Betul. Oke. Lalu kemudian, berapa potensi keuntungan per bulan, yang diterima oleh Mitra? Margin keuntungan per item menu, rata-rata kita dari 40-55%. Oke. 40-55%. Berarti berapa persen net profit, yang didapat oleh Mitra? Untuk afirmasi, satu buah outlet paket 17, dengan target omset, apa namanya, angka pesimis gitu kan, 750 ribu per hari, itu cukup satu orang karyawan. Bisa diestimasi, sebulannya bisa menghasilkan 6 juta rupiah per bulan. Itu bersih. Bersih. Jadi bisa terima 6 juta, dari modal 17 juta. Gitu ya. Jadi, 3 bulan ROI. Jadi dalam 3 bulan, jeleknya 4 bulan, dengan setting up awal, sudah balik modal. Dan, itu sebabnya kenapa, outlet Tomberger berkembang begitu cepat. Kemarin banyak banget yang request-nya. Betul. Betul sekali. ini adalah satu kesempatan, buat, sama-sama belajar. Karena Ibu Esi juga belum, membuka peluang untuk, luar Sumatera. Ya betul. Ya, luar Sumatera. Jadi, kalau teman-teman ingin, bekerja sama, sebaiknya ketemuan, lihat makanannya, lihat rasanya, lihat, kok rasa dilihat ya. Makanan diicip gitu ya, dicoba, supaya tahu, sebetulnya, worth it atau enggak, cocok enggak, untuk market Anda. Kalau cocok, Anda belajar full, belajar operasionalnya, dan bisa membuat operasionalnya, menjadi lebih ramping. Karena dengan satu orang, dapat 6 juta itu, bersih, menurut saya sangat-sangat worth it. Kalau yang di atas itu? Di atas 17, itu ada paket 27, itu lebih besar. Lebih besar. Oh, konsepnya container. Container, ukuran 2,5 x 2. 2,5 x 2. Jadi, tetap simple, bisa dipindah-pindah. Kalau lokasinya enggak perform, kita pindah pada lokasi yang lain. Jadi, investasinya, tergolong aman. So, diajarin juga, bagaimana cara memilih lokasi? Iya, tentu. Bisa enggak sharing, tentang, apa yang harusnya dilihat, ketika, teman-teman di luar sana, yang punya lokasi, itu tanda-tanda lokasi cocok, untuk Tom Burger itu kayak gimana? Iya, untuk produk kita sekarang itu ada Roti John, Pizza, dan Burger. Itu lokasinya, pertama ya di kota, di perkotaan. Perkotaan. Kemudian, di sekitaran kampus, juga di tempat-tempat wisata. Oke, wisata, kampus. Jadi, meskipun ada kompetitor, enggak masalah ya? Enggak masalah. Karena dia punya diferensiasi. Karena kita punya diferensiasi dengan produk-produk lain, yang sejenis, dengan produk kita. Yang kita miliki adalah, pertama dari kelengkapan standarisasi, kita sudah memiliki semua. Kita halal dari MUI sudah ada. Kemudian, diproduksi dengan standar produksi, GMP, HCCP. Kemudian juga, kita sudah kantongi, dari BP Tom juga. GMP itu adalah, Good Manufacturing Practice. Jadi, ada praktek-praktek khusus, seperti misalnya, ruangan harus steril, yang bekerja harus menggunakan sarung tangan, topi, masker, sepatu boot, dan layout standar, alat yang mudah dibersihkan, itu semua adalah, standar GMP. Dan saya melihat, dari, manufacturer yang ada, memang, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, seperti itu. Sehingga, safety-nya, kemudian, cleanliness, atau, health-nya, health-nya, apa namanya, higienisnya, itu terjamin. Lalu, kalau misalnya, ada yang berpartner, lalu kemudian, mana yang lebih bagus, ambil satu outlet, atau, mengambil satu wilayah? Ini peluangnya, memang, ada dua, Pak. Pertama, untuk Sumatra, itu masih bisa kita cover, dari sini, itu Jambi, Riau, kemudian, sebahagian Medan. Sehingga, kita bisa, bikin, develop untuk, depo. Depo, atau distribusi, ya. Distribusi. Itu untuk tahap awal, tahap berikutnya, mungkin kita akan produksi di sana. Oke. Karena faktor pengiriman, karena roti, mau makan volume. Kalau untuk daging, is okay. Karena daging, dengan packaging, kita bisa tahan, dua hari pengiriman. Jadi, kalau ada yang, pengen bikin langsung 15, itu akan jauh lebih, iya. Lebih, lebih murah. Jatohnya lebih murah, karena, bisa, di, supply, dengan, dengan support yang optimal. So, BWSC, apa yang, didapat dari kunjungan, Top Coach Indonesia hari ini? Wah, luar biasa, saya mendapatkan, penghormatan, yang dikunjungi oleh, Tom McEvil langsung, gitu kan. Coach idola saya. Saya sangat, berterima kasih, bisa menjadi, pilihan, dari Top Coach Indonesia, untuk berkunjung ke sini. Saya pikir, ini bukan, pilihan sembarangan, dan, saya merupakan, keberuntungan yang lebih biasa, bisa langsung, didatangi oleh, Coach Tom sendiri, dan, memberikan banyak tips, yang luar biasa, untuk perbaikan kami ke depan, dan, yang terpenting adalah, bagaimana kami, bisa tetap, bertahan, dan, lebih maju lagi, sehingga, perusahaan ini, bisa tumbuh, perusahaan ini, bisa menjadi perusahaan, yang, bisa, menebar hahmat, untuk semesta, sebagaimana visi kita. Keren. ceritain dong, visinya apa? Visi kita adalah, menjadi perusahaan, produsen makanan, apa, terbesar dunia, terbesar dunia, mengutamakan sumber daya lokal Indonesia. Tapi, big way-nya, big way-nya? Big way kita, untuk Allah, untuk umat, untuk alam. Jadi, ada keseimbangan, antara kita dengan, itu adalah, motivasi terbesar, mengapa bisnis ini dijalankan. Betul. dan ini bisnisnya sangat-sangat spiritual, bukan sembarangan bisnis, gitu ya. Siap. Supportnya dari, yang di atas, ceritanya gitu. Thank you banget, Bezi, thank you banget, buat, apa namanya, sudah diceritain, semua yang ada di sini, dan semoga, tips-tips yang saya share hari ini, bisa dipraktekin. Siap. Thank you so much, sampai ketemu. Sampai ketemu, dan buat teman-teman, thank you so much, saya tomu MC Ifrey, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju.